Kami lanjutkan informasi dalam news lain, pemirsa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan program strategis nasional Food Estate yang bertujuan untuk menciptakan ketahanan pangan daerah. Sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah telah bersiap dan membangun berbagai infrastruktur pendukung agar program dapat berjalan dengan lancar. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran meninjau langsung progres pembangunan infrastruktur irigasi food estate di Desa Bentuk Jaya A5 dan pembangunan pintu utama saluran primer di Desa Kahuripan Permai, Kecamatan Dadahub, Kabupaten Kapuas Jumat 18 November 2022. Total luasan sebanyak 43.000 hektare kawasan food estate di Kapuas didominasi areal tanam rawa. Sehingga pengaturan irigasi menjadi perhatian khusus dengan membangun pintu-pintu air untuk menjaga dan mengatur kestabilan volume air yang bersumber dari Sungai Barito, Sungai Mangkatip, dan Sungai Kapuas Murung. Ini butuh waktu, tapi yakinlah bahwa dan keyakinan umatnya dan kerja keras dan kelihatan, saya yakin pasti berhasil. Jangan menjadi masyarakat yang dikonsumen, tapi menjadilah masyarakat yang diperlukan. Kita yang berproduksi di Kalimantan Tengah semuanya nantinya. Gubernur Kalimantan Tengah juga mengapresiasi Kementerian PUPR melalui Balai Sungai Wilayah Kalimantan II yang sangat serius dan fokus dalam pembangunan infrastruktur irigasi food estate di Kabupaten Kapuas. Orang nomor satu di bumi Tambun Bungai ini berharap dengan sinergitas dari seluruh stakeholder, food estate mampu melahirkan sentra perekonomian baru di Kalimantan Tengah. Ia juga menekankan agar masyarakat Kalimantan Tengah, terutama kaum milenial, menjadi bagian penting dalam mensukseskan program strategis nasional food estate di Kalimantan Tengah. Dari Kapuas, Pajrin dan Ferry, Fokus Gubernur Kalimantan Tengah melaporkan.